Intro Maka bersyukur kepada Allah Di pertemuan yang seperti ini Di tempat ini Ini sudah Sudah banyak cahaya di tempat ini Suaranya, getarannya sudah Bukan getaran sembarang Kalau tadi kata pembawa acara Kenapa sih harus ditencari Kalau bisa Dengan suara kita yang lantang Yang kencang, kalau bisa Sampai putus Urat leher kita untuk menyebut Allah Untuk menyebut Rasulullah Semakin kencang kita Mengucapkan soalat kepada Nabi Semakin kencang pun Arus Allah Malaikah berteriak semuanya Apakah saat ini Allah akan menggulung dunia Apakah saat ini Allah akan mengakhiri Akan datangnya kiamat Dengan goyangan yang begitu kencang Ternyata Malaikah menjawab Bukan Apa yang menyebabkan kencangnya Arus Ternyata umat-umat Rasulullah Sedang menyebutkan Nabi Semakin kencang suara kita Semakin Dahsyat pula Pencangannya Arus Sehingga semua Para mereka Memintakan kepada Allah Untuk mengampuni Semua orang yang bersalah Di tempat tersebut Ini keistirawannya Di dalam kita Menikuti Rasulullah Rasulullah Maka Rasulullah Menyampaikan di dalam hadith Kalau kita Bersolawat kepada Nabi Ini mengajarkan kepada kita Bagaimana cintanya Rasulullah Kepada umat Memulai Dalam mi'rudnya Yang pertama dihubungkan Dengan Allah Dalam pertemuan Nabi Muhammad At-tahiyyatul Mubarakatuh Solawatul tayyibatul Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Coba Jawaban Nabi Muhammad Belum banyak umat Yang menyebut pada saat itu Belum tahu Berapa banyak umat Yang akan mengikuti Nabi Dan belum tahu Siapa orang-orang Yang soleh Di antara umatnya Tapi Nabi sudah Menyampaikan salamnya Assalamualaika Wa alaibadillah Salihin Menandakan bahwasanya Rasulullah Pada saat Di hadapan Allah Disampaikan salam Dari Nabi Dan dari hamba-hamba Yang soleh Maka pada saat Kita beramal soleh Pada saat Kita berada Di dalam kesolehan Atau kita sedang Berkumpul dengan orang Yang soleh Atau kita sedang Mencintai orang soleh Maka kita Disebut oleh Nabi Langsung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaika Wa alaibadillah Soalihi Setiap At-Tahiyya Ini termasuk Hubungan kita Maka disebut Dalam turit Rungi to' Mereka Ikatan kuat Yang tidak pernah Dilupakan oleh Rasulullah Adalah Hamba-hamba Yang soleh Hamba-hamba Yang senantiasa Taat kepada Allah dan Rasulnya Itu senantiasa Tidak pernah Dilupakan oleh Rasulullah S.A.W Makanya kita Bukan orang soleh Kita bukan orang soleh Tapi kita cinta Dengan orang Soh Pernah Nabi Allah Musa Ditanya oleh Allah Ya Musa Jika kamu Beramal Hi Musa Tunjukkan Amal itu Untuk aku Apa jawaban Nabi Allah Musa Ya Rauh Selama ini Saya solat Untukmu Saya puasa Pun untukmu Termasuk saya Solatku adalah Untukmu Apa jawaban Allah Ya Musa Solat Solat Burhan Laka Piyaw Miltiyama Piyaw Miltiyama Hei Musa Solatmu Adalah Dalil Untukmu Diyaw Miltiyama Wasuntah Puasamu Junnatun Laka Bet Wata Sedakta Dan Sodakuhmu Adalah Sebagai Zilun Bi Kobli Naungan Di kuburannya Solat Buat Kamu Puasa Buat Kamu Sodakuh Buat Kamu Nggak ada Buat Aku Kata Allah Nabi Musa Mengunajak Kepada Allah Dullani Yarob In amiltu Salahkan Tunjukkan Ya Allah Jika Saya Beramal Itu Untukmu Kata Allah Hal Waliyan Apakah Kamu Mencintai Orang Yang Aku Cintai Mencintai Orang Yang Aku Cintai Adalah Amalan Untuk Aku Kata Allah Mencintai Rasulullah Adalah Yang Dicintai Oleh Allah Itu Untuk Allah Mencintai Guru Kita Guru Kita Mursyid Kita Orang Yang Dicintai Oleh Allah Maka Kita Amalan Untuk Allah Tanpa Ada Mahabah Kepada Rasulullah Tanpa Ada Mahabah Kepada Mursyid Kita Tanpa Ada Mahabah Kepada Guru Kita Kita Tidak Punya Amalan Untuk Allah Subhanallah Sholat Kita Tidak Ada Abah Tanpa Mahabah Makanya Tadi Sudah Disampaikan Oleh Abih Kita Mahabah Itu Nurul Mahabah Itu Cahaya Yang Yang Bisa Menyelamatkan Kita Mahabah Derajat Kecintaan Itu Yang Menyelamatkan Kita Bukan Solat Pak Bukan Zikir Kita Pak Bukan Solat Kita Yang Menyelamatkan Kita Mahabah Kita Kepada Rasulullah Mahabah Kita Kepada Guru Kita Itu Pak Yang Menyelamatkan Kita Nggak Ada yang Pantas Dari Solat Kita Untuk Kita Soderkan Gata Bukan Allah Dengan Kenada Yang Kita Nggak Ada Kebaikan Yang Kita Kerjakan Zikir Kita Pun Masih Banyak Iman Kepada Selain Allah Dalam Zikir Kita Nggak Pantas Untuk Kita Serahkan Semata-mata Dengan Zikir Kita Tapi Yang Kita Pasrahkan Pada Saat Kita Zikir Ada Mursyid Kita Disitulah Kita Menggenggam Disitulah Kita Menggelantung Disitulah Kita Untuk Berjumpa Dengan Rasulullah Salah Tidak Ada Mereka Haban Mantur Tidak Ada Guru Tidak Ada Mursyid Haban Mantur Iman Guru Kita Kita Seperti Aneh Yang Di Tangan Kita Seperti Demu Yang Di Tangan Pada Ada Amin Jangankan Besar Kecilnya Pun Akan Berhapuran Kesana Kemali Orang Tanpa Guru Orang Tanpa Mursyid Ibarat Seperti Itu Tidak Pernah Punya Pendirian Hidupnya Pada Saat Dia Ibadah Tidak Tenang Pada Saat Masyiat Apalagi Dimana Ketenangan Dia Kalau Seandainya Misalkan Dalam Ibadah Tidak Tenang Dalam Zikir Tidak Tenang Mau Dimana Mencari Ketenangan Karena Cuma Disitulah Tempat Untuk Menanankan Kita Di Dunia Tanpa Di Tempat Tersebut Tidak Ketenangan Dan Ketenangan Iza Dukir Allah Wajidat Gurung Zadat Hum Iman Disit Makanya Masya Allah Dengan Perkumpulan Ini Tentunya Ini Adalah Perjalanan Dari Torikoh Kita Maulid Kita Setiap Malang Ini Perjalanan Itulah Yang disebut Dengan Torikoh Mengkaitkan Kita Kepada Bintunya Untuk Sampai Kepada Hodor Karena Akmal Sifat Rasulullah Paling Sempurnanya Sifat Adalah Rasulullah Makanya Dalam Al-Quran Sudah Banyak Kita Tahu Tentang Rasulullah Paling Bagus Penciptanya Paling Bagus Juga Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Azi Wassalam Maka Untuk Sampai Kepada Sifat Kamali Al-Muhammadiyah Adalah Buruh Kita Karena Kita Ini Bahwa Yaj Al-Qal Insah Bil'alam Il-Mutawasih Kita Ini Manusia Diciptakan Di Alam Pertengahan Baina Alam Il-Mulkih Wal-Malakud Kita Ini Manusia Yang Dihidupkan Oleh Allah Di Alam Pertengahan Antara Alam Mul Dengan Alam Malakud Wakila Alamun Asgur Kita Ada Di Alam Asgur Kenapa Kita Berada Di Pertengahan Alam Kita Nggak Bisa Hanya Di Alam Muluk Saja Alam Dunia Tidak Bisa Pula Hanya Di Alam Malakud Saja Alam Malaikat Juga Tidak Bisa Kita Harus Ada Di Pertengahan Tua Alam Tadi Kenapa Karena Kita Nuskotun Ciplakan Daripada Alam Alam Nuskotun Min Awalimi Kita Adalah Cetakan Dari Semua Alam Di Dalam Diri Kita Manusia Kenapa Butuhnya Mursi Kenapa Butuhnya Guru Karena Kita Manusia Punya Semua Unsur Sifat Ada Unsur Sifat Ulumiyah Wasubriha Ada Sifat Kita Ulumiyah Seperti Para Malaikat Ada Sifat Sifat Yang Rendah Seperti Hewan Ataupun Jin Apalagi Syatat Maka Kita Untuk Sampai Kepada Min Aus Sopil Kamaliah Al Muhammadiyah Biar Kita Sampai Kepada Sifat Al Muhammadiyah Sifat Nabi Muhammad Sallallahu Al Maka Harus Ada Bimbingan Guru Untuk Meraih Sifat Sifat Yang Mulia Maka Dari Dua Alam Dari Hidupnya Kita Diantara Dua Alam Antara Alam Malak Dengan Alam Malakut Kita Disitu Wajar Kadang Kadang Kita Punya Sifat Sifat Sifatnya Malaikat Bagaimana Kita Punya Sifat Malaikat Pengennya Malaikat Ibadah Ibadah Ma'rifat Itu Malaikat Kalau kita Pengen Ibadah Pengen Terus Ingin Mengenal Allah Ingin Tahu Tentang Allah Sifat Sifat Allah Kita Ingin Terus Dalam Itu Namanya Sifat Malaikat Ini Jangan Sampai Kita Turun Kepada Sifat Sifat Selain Daripada Sifat Ini Maka Guru Kita Itulah Membawa Kita Kepada Sifat Sifat Yang Seperti Itu Untuk Kita Terus Ingin Ibadah Untuk Kita Terus Ingin Melaksanakan Perintah Perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang Disebut Dengan Ibadah Ma'rifat Itu Adalah Apa Namanya Sifat Yang Al-Pitru Wal-Ma'rifat Wal-Ibadah Apa Al-Pitru Senantiasa Berpikir Tuh Punya Akal Jadi Kalau Kita Punya Akal Awas Hati-hati Akal Inilah Jauh Harun Robani Akal Adalah Permata Bangsa Ketuhanan Karena Dengan Akal Inilah Kita Akan Menjadi Manusia Yang Sempurna Makanya Kalau Akal Sudah Nggak Dipakai Udah Ulangi Kekal An'am Mereka Bagikan Binat Binat Ayam Mendengar Adhan Tidak Masuk Masjid Wajar Nggak Punya Antan Paham Bapak Wajar Di saat Maulib Misalkan Mereka Nggak Ikut Serta Maulib Wajar Ya Punya Akal Ayah Makan Bukan Haknya Ya Kawin Dimana Ba Ayah Kenapa Karena Nggak punya Akal Lahu Syahwatu Bila Aklin Mereka Hewan Punya Syahwat Tapi Tidak Punya Akal Maka Kalau Seandainya Akal Kita Dikalahkan Oleh Syahwat Kita Naksu Setonia Kita Maka Kita Lebih Rendah Daripada Binatah Ula Ikakal Anah Bab Abol Kita Akan Lebih Sesat Daripada Binatah Makanya Hati-hati Perbandingan Kita Dengan Hewan Itu Sangat Tipis Sekali Kita Kita Suka Maaf Misalkan Suka Nendang Kucing Misalkan Yang Musir Hewan Awas Bikir Tulu Pada Saat Kita Orang Yang Melanggar Aturan Allah Membenci Hewan Ini bisa Ditawai Nama Hewan Gitu Sama Lebih Rendah Gitu Makanya Pada Saat Kita Punya Guru Guru Membawa Kita Memboyong Kita Mengontrol Kita Tadi Tunggu Kita Untuk Sampai Kesana Makanya Tingkat Ubudiya Ini Sulit Makanya Kalau kita Sebut Bukan Ibadah Kan Ubudi Ubudiya Kenapa Berbeda Tiga Kalimat Ada Ada Ibadah Ada Ubudiya Ada Ubudah Makanya Ubudah Ibadah Disebut dengan Wadhibatul Islam Ibadah Kalau Kalau Misalkan Ubudiya Wadhibatul Iman Kalau Ubudah Wadhibatul Ihasan Atau Juga Disebut Sare'ah Torikot Hake Hakekat Maka Pada Asat Kita Berbicara Ubudiyah Berarti Kita Sedang Torikot Akan Sampai Kepada Ubudah Untuk Hakekat Makanya Dalam Kitab Ma'ribatul Ij'al Solataka Ubudatul Lakatul Makanya Ubudah Jadikan Solawat Kepada Rasulullah Ubudah Perjalanan Tembus Menuju Allah Hebat Ulama Solawat Bukan Dikatakan Ij'al Solataka Ibadah Bukan Ibadah Kalimatnya Ij'al Solataka Ubudiya Bukan Ubudiya Langsung Untuk Pada Lepol Yang Ketiga Ij'al Solataka Ubudatul Lakat Jadikan Solawatmu Midiya Untuk Sampai Kepada Ma'ribat Kepada Allah Berarti Mencintai Nabi Muhammad Itu bisa Sampai Kepada Ubudah Hakikat Cinta Kepada Allah Masya Allah Ini Perjalanan Perjalanan Guru Kita Muris Kita Membimbing Kita Seperti Itu Makanya Tantamannya Ujian Gak Mungkin Sedikit Kalau Pengen Gak 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 Masya Masya Bikin acara Apa Juga Gak Pernah Ada Orang Lentar Lancar Aja Rame Gak Gak Punya Duit Buat Nonton Jadi Punya Duit Buat Nonton Benar Buat Naci Dan Punya Duit Tidak Duit Tidak Buat Ibadah Kadang-kadang Seketika Ada Duit Tidak Punya Duit Tapi Pada Saat Bukan Untuk Ibadah Tidak 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 Maka Awas Awas Jadi Pada Saat Kita Ingin Mendekat Dengan Allah Awas Siap Siap Tantangannya Apakah Rasulullah Makhluk Yang Mulia Gak Punya Ujian Dari Mulai Rahir Rasulullah Sudah Dibuji Bagaimana Rasulullah Dikejar Pada Saat Kecil Usia Lima Tahun Bagaimana Gak Dicarinya Sosok Baik Seperti Rasulullah Sehingga Disumpet Sumpetin Oleh Pelamannya Menjelang Dewasa Ditinggalkan Ibunya Menjelang Mengenal Ayahnya Ditinggalkan Oleh Ayahnya Perlu Merasa Halkan Dengan Kakeknya Ditinggalkan Oleh Kakeknya Setelah Beres Kakeknya Lebih Dasyat Pencacian Memakinya Kepada Nabi Bahkan Lebih Leluasa Mereka Untuk Terus Menghantem Nabi Tapi Nabi Tidak Pernah Membalas Bukan Sifat Nabi Dibenci Adalah Sifat Nabi Tapi Membenci Bukan Sifat Nabi Tidak Disukai Adalah Sifat Nabi Tapi Bari Untuk Tidak Menukai Bukan Sifat Nabi Dikatai Oleh Orang Itu Sifat Nabi Jangan Cuma Kita Dikatain Apa Misalkan Ya Kita Masih Dikatain Yang Enak Wah Alis Sudah Tuk Amin Itu Alis Sudah Lewat Langsung Kalau kita Dengar Amin Jangan Ngambek Amin Kita Pengen Alis Surga Nabi Bukan Dikatakan Alis Surga Antah Majnun Ente Orang Gila Antah Sahir Ente Orang Sihir Nabi Muhammad Dikatain Dicacik Dimakik Itu Rasul Rasul Siapa Rasul Mahluk Dermudian Kekasih Allah Pembuka Surga Pensyafat Luzman Dicacik Seperti Itu Dimakik Seperti Itu Maka Tidak Pernah Ada Kekasih Allah Terkejuali Selalu Dikuji Dicacik Dan Dimakik Itulah Kekasih Allah Kita ingin Menjadi Orang Yang Dikasih Oleh Allah Maka Siap Untuk Kita Dikuji Oleh Allah Dikuji Allah Nggak Bisa Melus Orang Yang Dekat Dengan Allah Semakin Tinggi Levelnya Dengan Allah Semakin Berat Tantangannya Dan Orang Tadi Orang Yang Ingin Tahu Tentang Kedudukan Allah Dengan Ujian Tanah Dia Merasani Mata Kita Yang Bingung Dengan Mereka Kita Kan Bingung Kasih Yang Amat Dia Kasih Yang Amat Kata Orang Tadi Yang Sudah Tahu Tentang Lezatnya Ujian Ini Justru Kasih Mente Orang Yang Aling Dikuji Dia Sedang Tanah Bet Dalam Kitab Apa Namanya Namanya Biktuan Syabut Padir Orang Yang Aling Dikuji Oleh Allah Dia Sudah Merasakan Lezatnya Ujian Allah Tala Zud Kita Yang Mengatakan Kasian 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 Dia Diuji Terus Justru Kata Orang Mereka Yang Sudah Merasakan Lezatnya Dengan Ujian Kita Yang Kasih Tidak Dapat Ujian Kasian Terima kasih Jadi Jangan Sampai Pada Saat Kita Bersulung Untuk Mencari Keselangan Bukan Sulu Adalah Untuk Kita Mendapatkan Kedekatan Kepada Allah Tanah Zud Tadi Merasakan Lezat Dengan Segala Macam Tantangan Ujian Sebagai Macam Makanya Kata Allah Sabar Dirimu Di saat Kau Bersama Orang Yang Mengajak Menuju Allah Subhanahu Wacara Dikit Dibangun Bangun Shabbat Dikit Dibangun Zikir Dikit Ditelepon Dikit Dibangun Dikit 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 Dikanya Waspih Nafsa Kamal Tadinya Ibu Allah Jadi Jangan Sampai Kita Mencari Kegezatan Ataupun Segala Sesuatunya Dengan Bentuk Dunia Wiyah Tidak Tidak Dapat Makanya Insya Allah Sebenarnya Sambutan Sakit Insya Allah Dengan Mahabah Kepada Barokah Ganshinah Insya Allah Akan Dizehatkan Bukan Sambutan Bukan Dengan Orangku Nama Maha Apa Apapun Akan Terjadi Tawasul Seperti Tuan Syabit Badir Tawasul Dengan Namaku Begitupun Dengan Orang Yang Soleh Kalau Kita Merasa Ada Orang Yang Soleh Menurut Kita Tawasul Dengan Mereka Tersilap Boleh Boleh Saja Mertawasul Dengan Orang Soleh Itu Yang Pertama Sifat Malaikat Ada Sifatnya Sifat Syayatin Maka Guru Kita Mengindahkan Dari Sifat Syayatin Apa Sifat Syayatin Pak Guru Kita Mursyid Kita Akan Memimpin Kita Pada Saat Kita Marah Awas Orang Yang Punya Sifat Syayatin Di Saat Kita Marah Kak Asal Seperti Macar Tidak Pernah Takut Kepada Siapapun Dia Akan Memangsa Siapa Yang Di Depannya Tidak Pernah Peduli Untuk Dia Terakar Kenapa Karena Sedang Dia Marah Ini Kalau Sudah Ada Sifat Syayatin Bisa Dia Marah Seperti Itu Jika Manusia Sedang Dilindih Sedang Rasuki Hawa Napsu Kal Hinzir Seperti Bagong Seperti Babi Bagong Babi Itu Tidak Pernah Mempenuhkan Dia Harus Seperti Apa Hidupnya Sudah Bagong Dimana Saja Sial Makan Punya Siapa Saja Dimakan Digusuk Semuanya Bapak Kawin Bagong Bagong Seperti Itu Gak Pernah Mikrin Halal Atau Haram Itu Bagong Itu Sudah Dilindih Dengan Hawa Napsu Maka Mursi Dan Guru Itu Semuanya Mengekarlah Kita Semua Jangan Marah Lantak Duh Direndah Menasuk Kita Masyuk Allah Wafihal Dilhirs Ila Dunia Awas Pada Saat Kita Punya Sifat Kalau Hirs Dengan Dunia Kita Sedang Rakus Dengan Dunia Kal Kal Seperti Anjing Kalau Kita Sudah Rakus Dengan Dunia Kita Akan Ngewel Derepan Siap Hanya Untuk Mencari Dunia Anjing Itu Pak Tidak Kan Pergi Kalau Dikasih Sama Orang Nunggu Dikluarkan Lidahnya Ngelelel Terus Mencari Setelah Dilempar Sekalipun Tuhan Berpergitu Kalau Orang Sudah Hilis Dengan Dunia Akan Dihinakan Untuk Hanya Mencari Begitulah Meninggalkan Sholat Hanya Untuk Mencari Dunia Meninggalkan Zikir Hanya Untuk Mencari Dunia Saja Lupa Kepada Allah Bukan Mencari Dunia Wasilah Bisa Sholat Wasilah Bisa Zikir Tapi Yusuf Dengan Mencari Dunia Meninggalkan Itu Semuanya Maka Kalah Kalah Seperti Anjing Yang Seperti Itu Sifat Manusia Maka Yang Terakhir Sifat Hewan Yang Ketiga Jika Kita Pada Saat Apa Al Ikhtilali Depat Propo Anda Suka Cari Akal Cari Akal Untuk Nipuli Orang Untuk Nipu Orang Maka Kita Seperti Apa Serigala Kalau Orang Sudah Punya Sifat Nipu Manusia Ngerjain Manusia Dia Seperti Serigala Serigala Pak Adalah Hewan Yang Suka Bikin Loang Hanya Untuk Mencerat Orang Hewan Yang Lain Orang Lain Masuk Aja Sudah Nintip Sudah Dalam Sama Serigala Begitupun Kalau Kita Manusia Sudah Punya Sifat Yang Seperti Itu Bisa Kepada Serigala Kita Menipu Mengolok Orang Mempengaruhi Orang Hanya Untuk Mencari Keringat Orang Tersebut Jadi Ternyata Kita Ini Manusia Dibimbing Oleh Guru Dididik Oleh Guru Diarahkan Oleh Mursi Untuk Kepada Sifat Yang Sempurna Sifat Yang Meraikan Yang Hanya Dipengen Oleh Mursi Guru Kita Adalah Kita Menjadi Manusia Yang Berpikir Manusia Yang Ingin Maklifat Kepada Allah Dan Manusia Ingin Terus Layar Ibadah Kepada Allah Itu Mursi Kita Bimbingan Kita Memirnya Seperti Tidak Pengen Guru Kita Menjadi Manusia Manusia Yang Jadi Kita Semuanya Lahum Auso Kita Punya Sifat Seperti Maulid Kita Yang Begitu Mulia Kalau Kita Enggak Memencangkan Pembahasan Kita Bisa Saja Keluar Dan Sini Di Antara Empat Dinatan Tadi Maka Alhamdulillah Bersyukur Kepada Allah Kita Punya Bimbingan Kita Punya Buruk Kita Punya Mursi Beliau Yang Senantiasa Membinting Kita Untuk Mengarahkan Kepada Sifat Sifat Yang Sempurna Menuju Hidu Allah Mudah Mudah Kita Mohon Kepada Allah Bimbingan Guru Kita Semua Membinkan Keselamatan Mudah Mudah Kita Menjadi Orang Yang Mentaat Kepada Guru Mursi Sehingga Kita Sampai Kepada Rasulullah Sampai Kepada Allah Amin 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh